Puji nama Tuhan, Bapak Ibu hari ini saya rindu berbicara untuk yang namanya pembaruan pikiran atau kalau bahasa kerennya Sudara updated gitu ya Sudara ya kita harus sebagai anak Tuhan lebih lagi kepada higher resolusi lagi gitu ya Sudara ya lebih lagi diperbaharui di dalam Tuhan. Sudara saya renungkan firman Tuhan ini Sudara saya katakan kita punya Bapak Rohani, kita punya gembala kita luar biasa Pak Niko Sudara ya tahun ini dia ditaruhkan untuk berbicara tentang yang namanya tahun kelahiran yang baru Sudara ya dikatakan hati yang baru, roh yang baru, segala sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Ternyata Sudara dan saya kita lagi disiapkan masuk ke satu season yang baru yang kita sudah masukin sekarang yaitu tahun Pei Sudara adalah tahun mulut. Waktu saya renungkan Sudara ternyata di dalam kitab Lukas dikatakan Sudara apa yang keluar dari mulut itu meluap dari dalam hati. Artinya begini Sudara perkataan kita itu adalah buahnya tetapi akarnya itu ada di dalam hati kita. Nah oleh karena itu penting untuk hari-hari ini kita terus memperbaharui yang namanya kehidupan kita. Kita terus memperbaharui yang namanya pikiran kita. Supaya apa Sudara? Yakobus 3 katakan binatang buas itu bisa dijinakan tetapi lidah itu sulit untuk dijinakan. Saya percaya waktu kita bisa menjaga hati kita, waktu kita bisa memperbaharui pikiran kita bilang kiri kanannya pasti kata-kata kita juga berubah di musim yang baru ini Sudara. Amin Sudara yang ngerti yuk boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sudara Efesus 4 ayat 22-24 berkata demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa kita adalah manusia yang baru di dalam Tuhan. Amin. Setiap kita percayakan hal itu. Tetapi saya mau tanya seberapa banyak di tempat ini yang waktu percaya terima Yesus Kristus Tuhan terus dibaptis keluar dari kolam baptisan ada gak? Yang gemuk jadi kurus, yang hitam jadi lebih putih, yang rambutnya jarang jadi lebih tebal, yang matanya belok jadi lebih sipit ada? Gak ada ya saudara ya. Artinya begini saudara, casingnya masih di casing yang lama. Tapi apa sih yang diperbaharui di dalam kehidupan kita waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu saya mau katakan yang diperbaharui adalah manusia roh kita. Amin saudara. Manusia roh kita, Efesus katakan saudara waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saudara. Roh kita itu dimateraikan saudara. Sebagai jaminan di dalam Efesus 1 ayat 13 saudara. Dikatakan roh kudus itu menjadi materai di dalam kehidupan kita. Menjadi jaminan sampai saudara dan saya menerima keseluruhannya saudara ya. Bilang kiri kanannya artinya sekarang belum seluruhnya loh saudara ya. Belum seluruhnya tapi saya percaya waktu hidup kita dipimpin oleh roh kudus. Kita terus melakukan kehendak Tuhan. Kita terus diperbaharui saudara dan saya akan mencapai kepada kesempurnaan ilahi. Yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa saudara ya. Nah saudara 1 Korintus 6 ayat 17 firman Tuhan katakan siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan itu menjadi satu roh dengan Tuhan. Bilang kiri kanannya roh kita dengan roh Tuhan itu jadi satu. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah artinya manusia rohnya itu sudah diperbaharui. Tetapi gak selesai sampai situ. Boleh dong bilang kiri kanannya bilang gini belum selesai. Nah ya belum selesai. Ada bagian yang Tuhan lakukan. Ada bagian juga yang saudara dan saya juga harus kerjakan. Tadi Pak Niko bilang begini gak boleh males jadi orang Kristen gitu ya. Ada bagian yang kita harus kerjakan saudara ya. Saudara saya mau bilang kekristenan it's not a Sunday event. Kekristenan it's not a church event. Kekristenan itu adalah gaya hidup. Yesus datang ke dunia ini saudara dia gak bawa agama. Agama udah banyak saudara ya. Ada berbagai macam agama di dunia ini. Tetapi Yesus datang saudara dia bawa gaya hidup kerajaan Allah. Saudara yang namanya kekristenan bukan bicara apa yang kita lakukan di dalam gereja. Tetapi bicara kekristenan adalah gaya hidup kita. Di dalam gereja dan di luar gereja. Bilang dong kiri kanannya musti sama. Amin saudara. Harus sama baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Nah saudara oleh karena itu saudara untuk supaya saudara dan saya hidup ngalamin kepenuhan yang dari Tuhan. Hidup terus diperbaharui saudara ya. Kita harus memperbaharui yang namanya cara pandang kita. Cara berpikir kita. Karena saya percaya saudara cara pandang kita mempengaruhi gaya hidup kita. Dan gaya hidup kita itu mempengaruhi masa depan kita. Nah saudara Amsal 23 ayat 7a bilang begini saudara. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. For as he think in his heart so is he. Seperti apa yang dia pikir di dalam dirinya seperti itulah dia. Kalau saudara berpikir bahwa saudara lemah, saudara gak kuat, saudara gak mungkin bisa. Saya percaya saudara itu termanifestasi di dalam tingkah laku kita, di dalam perkataan kita, di dalam bahasa tubuh kita. Tetapi orang-orang yang percaya bahwa dia adalah orang yang lebih daripada pemenang. Sekalipun hidupnya ngalamin tantangan, sekalipun hidupnya ngadepin masalah. Dia akan tetap bersemangat dan bersuka cita karena Tuhan. Amin saudara karena dia tahu Tuhan mendesain, Tuhan menjadikan dia sebagai pribadi yang lebih daripada pemenang. Nah saudara oleh karena itu saudara penting saudara untuk kita memperbaharui yang namanya cara pandang kita, cara berpikir kita. Amsal 4 ayat 23 katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dulu saya pikir kalau yang namanya jaga hati punya temen yang rese, gak usah main lah sama dia gitu ya. Punya pesen yang kayaknya vibesnya negatif gitu ya, gak usah deket-deket lah sama dia. Ternyata yang namanya jaga hati saudara itu bicara tentang yang namanya jaga pikiran kita, jaga cara pandang kita. Di dalam Good News Translation Bible dikatakan begini saudara terjemahannya. Be careful what you think because your life is shaped by your thought. Hati-hati dengan cara berpikirmu karena hidupmu itu terbentuk dari bagaimana engkau berpikir. Saudara ke gereja si rajin tapi selalu merasanya jadi victim. Ke gereja pelayanan si rajin tapi selalu merasanya orang yang kalah, orang yang jadi korban. Sudara sulit untuk bisa bangkit dan jadi saksinya Tuhan. Tapi waktu kita merubah cara berpikir kita, waktu kita merubah cara pandang kita. Sudara saya percaya dimulai dari cara pandang kita. Nanti gaya hidup kita akan mengikutinya. Kita boleh belajar sudara dari seseorang yang bernama Paulus. Paulus itu orang parisi, ahli Taurat. Dia hafal yang namanya hukum Taurat semuanya dia hafal luar kepala. Tetapi setelah Paulus ketemu dengan Yesus, firman Tuhan katakan sudara di dalam kitab Filipi. Sudara dia bilang begini sudara, yang dahulu aku anggap sampah. Tapi dia mau mengejar pengenalannya akan Tuhan Yesus. Oleh karena itu di dalam Roma 12 ayat yang kedua, yuk kita baca. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas sudara. Dikatakan sudara jangan ikutin pola dunia ini. Nah kalau ngomong pola biasanya ibu-ibu lebih tahu. Siapa ibu-ibu di tempat ini yang masih suka jahit baju? Saya percaya enggak banyak ya. Sekarang orang lebih mau beli baju jadi. Tapi saya sering dengar ada tukang jahit favorit gitu ya. Kenapa ibu-ibu ini favorit tukang jahit yang ini? Dia bilang begini, polanya enak bu. Mau dibikin tangan buntu, tangan pendek, mau dibikin baju pesta, Mau dibikin jahit, mau dibikin tangan panjang, polanya udah enak, udah pas. Nah Paulus bilang begini, jangan jadi sama. Do not be confirmed to the pattern of this world. Jangan jadi sama, jangan ikutin yang namanya pola dunia ini. Sudara kalau pola dunia mungkin hari-hari ini sebagai hamba Tuhan, Kalau lu masuk pastor in style baru lu keren gitu kan ya sudara ya. Mungkin ada hamba Tuhan berusaha untuk masuk pastor in style sudara ya. Baru keren gitu ya. Kalau pakai barang semuanya branded baru diberkati gitu kan ya. Ternyata itu adalah pola pikir dunia. Patternnya dunia. Tetapi kalau pola pikirnya Tuhan enggak begitu. Oh iya saya banyak ketemu yang namanya adik-adik rohani saya. Mereka merasa mereka enggak berbahagia. Mereka merasa mereka sudah melayani dan mereka tidak mengalami berkat Tuhan. Kenapa sudara? Karena pola pikirnya ada di Instagram. Pola pikirnya ada di Facebook. Waktu dia lihat aduh temennya baju baru, tas baru, sepatu baru, eh holiday lagi, holiday lagi gitu ya. Jadi dia merasa apa? Temennya lebih diberkati daripada dirinya sudara. Karena apa? Polanya dia ikutin. Dia pikir kalau yang seperti itu adalah yang diberkati. Dia pikir kalau yang seperti itu adalah yang sempurna. Nah Paulus bilang begini, jangan ikutin polanya dunia. Jangan jadi sama dengan pola pikirnya dunia. Tetapi sudara dan saya harus berubah di dalam cara berpikir kita. Di dalam pembaruan budi kita. Sudara setelah itu firman Tuhan katakan begini, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya dimulai dari pembaruan cara berpikir kita. Nah yang namanya pembaruan cara berpikir sudara, saya catat ada tiga poin sudara ya, transform your mind. Yang pertama adalah transformasi ilahi. Kita tahu ceritanya Paulus ketemu Tuhan, bang gitu ya. Dia bertobat, dia rebah sudara. Dia bertobat lahir baru sudara menjadi satu Paulus yang baru. Tetapi gak berhenti sampai disitu sudara, dia katakan dia harus merubah cara pikirnya. Dari cara pikir yang lama kepada cara pikir Kristus. Yang kedua sudara adalah transformasi lewat firman Tuhan. Sudara saya mau katakan biarlah setiap kita yang hadir di tempat ini bukan terima informasi, tapi terima transformasi. Sehingga waktu kita keluar dari tempat ini, sudara bawa pulang sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Amin sudara, transformasi lewat firman Tuhan. Waktu sudara denger firman, sudara mau berubah, sudara mau belajar, sudara mau melatih diri sudara. Untuk apa sudara? Untuk belajar berubah, ikutin firman Tuhan. Taukah sudara, waktu kita lagi ada di badah, ini kita lagi latihan loh sudara. Firman Tuhan katakan begini, olahraga latihan badani itu berguna, tetapi cuma untuk sementara. Tetapi ibadah itu berguna untuk yang sekarang dan untuk yang akan datang, sudara. Sudara yang namanya peperangan atau nembak, sudara. Saya contoh menembak lah ya sudara, sudara gak bisa latihan nembak dikala lagi peperangan. Pasti mati kena tembak sudara ya. Tetapi yang namanya latihan menembak, waktu gak ada apa-apa, waktu keadaan baik-baik saja orang itu latihan. Jadi jangan kemakan sama omongan orang saya sering denger bilang begini, Saya sih gak perlu ke gereja, aduh jangan gereja-gereja mulu deh, kebaktian-kebaktian mulu. Saya gak perlu, I'm fine, my life is fine, hidup saya baik-baik saja. Kalau kamu perlu ke gereja, kamu kan hidup banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan. Kamu perlu ke gereja, saya mah enggak. Jadi begini sudara, kita pergi ibadah, kita dengar firman Tuhan, kita pujian penyembahan, kita doa. Bilang kiri kanannya jangan tunggu ada masalah dulu. Amin sudara, jangan tunggu ada masalah dulu. Tetapi waktu hidup tuh gak ada masalah, kita datang cari Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Bilang dong kiri kanannya, ini baru latihan. Amin sudara. Tetapi gelanggang pertandingan kita yang sesungguhnya itu di luar gedung gereja. Pertandingan kita yang sesungguhnya adalah waktu kita di luar. Waktu kita ngadepin orang lain, waktu kita ngadepin pergumulan, waktu kita ngadepin tantangan. Sudara saya mau bilang, sudara ditonton sama dunia. Dunia melihat sudara, saya mau katakan sebagai pembicara sudara. My life is my best sermon. Hidup saya adalah kotbah terbaik saya sudara. Sudara, oleh karena itu saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa, punya suami yang luar biasa, punya supir yang luar biasa. Apalagi anak saya, gak boleh saya salah ngomong sudara. Dia bisa ngomong begini, mah, mama pendeta bukan, kenapa ngomongnya kayak begitu. Suami saya apalagi, kalau saya kecapean gitu ya, ngomong mulai rada judes sedikit dia bilang gini, kenapa lu judes? Capek pelayanan, gak usah pelayanan, tinggal aja di rumah. Saya bersyukur sudara. Mereka menjadi pager di dalam kehidupan saya sudara. Sudara bilang kiri kanannya, ini baru latihan gitu ya. Sudara ini latihan. Nah sudara yang tadi yang kedua, mengalami perubahan sudara lewat transformasi pengenalan akan firman Tuhan. Artinya sudara kita jadi anak-anak sudara yang gampang dibilangin. Jadi anak-anak yang punya hati lembut sudara, jangan udah kejedot dulu baru mau denger-dengeran. Jangan ketemu masalah dulu baru mau denger-dengeran. Tetapi waktu denger firman Tuhan, kita mau berubah sudara. Artinya sudara firman Tuhan itu menjadi transformasi di dalam kehidupan kita. Dalam Masmur 32, boleh kita buka sebentar. Masmur 32 ayat 8 dan 9. Masmur 32 ayat 8 dan 9 bilang begini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Artinya begini sudara, kita jadi anak tuh harus jadi anak yang denger-dengeran. Tidak nunggu di rotan, tidak nunggu di sentil, tidak nunggu di sabet sudara. Tapi waktu Tuhan ngomong, Tuhan berfirman, kita jadi anak yang denger-dengeran. Nah firman Tuhan ini tadi dikatakan begini, aku mau ngajar, mau menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku memberi nasihat. Tapi tiba-tiba dibilang begini, mataku tertuju kepadamu. Saya pinjem kesaksian dari seorang hamba Tuhan sudara ya. Hamba Tuhan ini anak hamba Tuhan juga. Di masa kecilnya sudara, orang tuanya suka menjamu tamu. Dan maminya itu jago bikin pisang goreng. Nah sore-sore ya pisang goreng luar biasa nih sudara ya. Nah sudara satu waktu mereka kedatangan tamu, sudara. Dan maminya betul buat pisang goreng. Anak ini hamba Tuhan ini waktu dia kecil dia suka sekali dengan pisang goreng buatan mamanya. Lalu papanya panggil untuk mereka kumpul di ruang tamu sudara. Untuk menyambut hamba Tuhan tamu ini mereka duduk ngobrol. Dilihat oleh anak ini sudara pisang gorengnya gak disentuh-sentuh sama tamunya. Gitu ya sudara. Lalu anak ini karena suka sekali dengan pisang goreng buatan maminya, dia makan satu demi satu. Tanpa disadari sudara tinggal dua potong pisang gorengnya sudaranya. Waktu tinggal dua potong anak ini kaget sendiri sudara. Waduh pisang gorengnya tinggal dua potong tamunya belum makan gitu ya. Sudara dia liatin ini mami papinya ngobrol terus gak makan-makan gitu ya. Aduh dia gatel dengan yang pisang goreng tinggal sisa dua sudara ya. Aduh dia bilang ini kalau dingin kan nanti gak enak gitu ya kata dia ya. Sudara lalu dia liatin lagi maminya, dia liatin lagi tamunya, dia liatin lagi papinya masih ngobrol. Terus anak ini gak tahan dengan pisang goreng yang tinggal dua potong sudara ya. Apa yang dia lakukan sudara lalu dia mulai menjulurkan tangannya untuk ambil pisang goreng yang berikutnya. Waktu dia mau ambil pisang gorengnya, tiba-tiba matanya ngeliat mata maminya. Maminya gak ngomong apa-apa, maminya cuma begini. Ngerti ya? Cuma begini. Anak itu dari mau ambil pisang goreng, dia berubah ambil gelas aqua. Aus gitu ya. Maminya gak ngomong apa-apa loh. Tapi ini anak ngerti. Waktu maminya liat dia, dia ngerti maksudnya no no. Tamunya belum, makan pisang goreng. Nah maksud Tuhan tuh juga begitu sudara. Gak perlu disentil. Gak perlu di eh kasih tamu. Tapi cukup mata Tuhan tertuju sama kita. Dan mata kita tertuju sama Tuhan. Kita udah ngerti maunya Tuhan. Artinya begini sudara, sudara melakukan kehendak Tuhan. Sudara taat sama Tuhan. Sudara ngalami pengenalan akan Tuhan. Lewat keintiman. Lewat pengenalan akan firman Tuhan. Waktu baca firman, waktu denger firman Tuhan. Lagi pujian penyembahan. Sudara dapat pengenalan akan Tuhan. Maksudnya seperti itu sudara ya. Tadi kalau kita baca di ayat yang ke sembilan. Jangan seperti kuda atau bagal, sudara. Atau keledai ya sudara ya. Yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Artinya cukup denger firman Tuhan. Bilang kiri kanannya, mau berubah. Nah yang ketiga sudara, transformasi lewat pengalaman. Nah ini sudara, banyak orang yang bangga akan hal ini sudara ya. Dia langsung bilang, boleh gak ada waktu untuk bersaksi gitu ya. Karena apa? Saya punya kesaksian. Saya punya pengalaman. Ternyata waktu saya renungkan, waktu saya selidiki. Ternyata ini level yang paling rendah sudara ya. Mesti kejedot dulu. Ya, mesti ketabrak dulu. Mesti dipukul dulu. Baru sadar. Terus ada yang bangga lagi. Semenjak suami saya ada wanita lain. Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dari dulu kemana aja. Semenjak saya kena sakit ini. Sekarang saya kejar Tuhan sungguh-sungguh. Dari dulu kemana aja. Yang Tuhan mau tuh sudara. Gak usah ngelewatin itu dulu sudara. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan. Hidupmu dan hidupku mengalami transformasi. Jangan begini sudara. Tadi pagi bu, saya pergi ke dapur. Tiba-tiba di dapur bu, ada gambar Tuhan Yesus di tembok. Aduh bu, mulai sekarang saya mau bertobat. Tuhan segera datang. Ada gambarnya di tembok dapur. Tuhan, gak usah nunggu yang begituan dulu sudara. Amin. Gak usah nunggu sampai saya mendengar suara Tuhan menggelegar. Tuhan berfirman baru gue mau bertobat. Gak usah nunggu yang begitu dulu. Bapak Ibu saya mau bilang begini. Kekristenan gak usah kejar manifestasi. Amin sudara. Amin sudara. Tapi kejar Tuhannya. Matius 6 ayat 33 bilang begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Artinya yang mesti dikejar apanya sudara? Tuhannya. Yang mesti dikejar adalah apa sudara? Firmannya sudara. Maka manifestasinya itu akan mengikuti setiap kita. Setiap kita butuh mujizat. Setiap kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi saya mau bilang jangan kejar tangannya Tuhan. Tapi kejar Tuhannya. Jangan kejar berkatnya. Tetapi kejar si pemberi berkat itu. Saya percaya hidup kita akan mengalami yang namanya perbedaan di dalam Tuhan. Yang ngerti yuk boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa sudara ya. Sudara, kalau sudara sudah melakukan hal itu. Tapi sudara masih berkata sudara. Kok ya belum kejadian sudara ya. Sudara Ibrani 12 ayat yang kedua. Paulus katakan sudara. Di dalam kita mengiring Tuhan. Tadi yang worship leader katakan yang setrip itu sudara ya. Perjalanan kita. Supaya kita berhasil sudara ya. Supaya kita survive. Supaya kita menang. Supaya kita gak give up sudara. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Cara pandang kita harus benar di dalam Tuhan. Sehingga apapun boleh mendatangi kehidupan kita. Tetapi respon kita bisa selalu benar di hadapan Tuhan. Amin sudara. Hati-hati sudara. Ada bapak pembohong atau bapak hoax sudara ya. Itu iblis sudara. Udah ada dari zaman dahulu. Hoax udah ada dari zaman dulu sudara. Dia bapak pembohong yang selalu berusaha di dalam perjalanan kita. Untuk katakan kamu gak bisa. Kamu gak mampu. Kamu gak dapat lakukan itu. Itu yang dia mau lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi waktu mata kita tertuju kepada Tuhan. Waktu cara pandang kita diperbaharui dan terus diperbaharui. Saya percaya waktu sudara ngalamin dirugikan orang. Sudara gak takut. Kenapa? Saya tahu hidup saya ada di tangan Tuhan. Waktu orang merendahkan. Sudara gak takut. Karena apa sudara? Karena sudara tahu. Bahwa status sudara bukan ditentukan apa kata orang. Tapi ditentukan apa kata Tuhan. Saya ingat satu waktu saya pernah pergi ke rumah teman saya. Ada meeting sudara ya. Saya bilang sama teman saya. Saya ntar izin duluan ya. Jalan duluan saya bilang. Tapi saya hari itu saya gak bawa mobil. Saya minta izin, minta tolong sama dia. Boleh gak? Saya minta tolong satam kamu panggilin saya taksi. Saya bilang. Karena saya ada pelayanan. Lalu teman saya bilang begini. Oh gak usah. Nanti suruh pegawai kantor saya aja panggilin grab. Dia bilang mereka sudah biasa lakukan itu. Waktu tiba waktunya sudara saya cuma dadah sama teman saya. Saya bilang saya maksudnya sudah mesti jalan sudara. Waktu saya jalan saya tahu saya pergi ke kantornya dia. Ada kantor kecil di rumahnya. Kalau gak salah disitu ada 4-5 orang disitu sudara. Pegawainya. Saya bilang begini. Shalom boleh gak saya minta tolong panggilin grab. Saya bilang. Nanti saya aja yang bayar. Bayar cash aja. Tolong panggilin aja. Karena saya setelah ini saya mesti jalan duluan. Saya setelah ini ada pelayanan. Tolong ya panggilin grab. Tiba-tiba keempat dari mereka nengok ke saya. Liatin saya. Terus bilang begini. Gak bisa. Wuduh sudara. Begitu dia bilang gak bisa sudara. Tiba-tiba ada sebuah lagu yang bernyanyi begini. Di saat badai bergelor. Kayaknya disini nih pengen ngomong begini. Lu gak tau gue siapa. Untung saya gak ngomong. Kalau saya ngomong dia balas gak tau. Emang ibu siapa? Lebih parah lagi sudara ya. Sudara saya belajar telan. Oh oke. Thank you. Dalam hati nih sudara keluar dari kantor. Saya pengen banget lapor sama bosnya. Eh hello. Pegawai you gak punya manner ya. Hello. Pegawai you gak sopan. Tapi saya belajar telan. Sudara disini saya mulai main. Tapi saya ingat firman Tuhan katakan. Bahwa saya wonderfully made di dalam Tuhan. Bahwa status saya tidak ditentukan apa kata orang. Tetapi status saya ditentukan apa kata Tuhan tentang saya. Amin sudara. Sudara saya mau bilang begini. Sudara mungkin boleh direndahkan orang. Dikatain orang. Tapi waktu pola pikirmu berubah. Sudara orang mau ngomong apa juga. Engkau tetap akan bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau bisa tetap tenang dan punya damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena apa? Karena engkau tahu siapa dirimu. Bu saya ditipu orang. Bukannya bilang gak sedih. Sedih sih sudara. Sakit sih sudara. Tapi gak lama-lama. Karena sudara boleh bilang. Sudara boleh berkata. Aku tahu bahwa Allah ku sanggup turut bekerja. Di dalam segala sesuatu. Di dalam kehidupanku. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi aku yang mengasihi Tuhan. Sehingga hidup kita sudara. Sebagai anak-anak Tuhan tuh gak cepet-cepet baperan. Dikit-dikit baper. Dikit-dikit baper. Dikit-dikit bawa perasaan. Bawa perasaan. Dikit-dikit galau. Dikit-dikit galau gitu ya. Sehingga orang-orang di sekitar kita bilang begini. Katanya Kristen. Tapi galau melulu hidupnya. Gitu ya sudara ya. Saya percaya. Waktu sudara dan saya mengalami pembaruan pikiran. Tuhan gak bilang bahwa hidup ini gak ada tantangan. Tuhan gak bilang bahwa hidup tuh gak ngalamin pergumulan. Tantangan. Pergumulan boleh ada. Tetapi waktu kita berubah. Di dalam cara pandang kita. Waktu ngadapin tantangan dan masalah. Sudara bisa bilang begini. Aku tahu. Tuhanku turut bekerja. Di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Amin sudara. Jadinya gak dong. Ada orang sudara. Karena ngalamin kebergumulan. Ngalamin tantangan. Jadi kecewa. Gak mau pelayanan lagi. Gak mau ke gereja lagi. Sudara. Rubah cara pandang kita. Rubah cara berpikir kita. Supaya sudara dan saya boleh jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam kitab bilangan 13 dan bilangan 14. Ada sebuah cerita di perjanjian lama tentang 12 pengintai. Bangsa Israel dijanjikan sebuah tanah perjanjian sama Tuhan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mirip-mirip nih sama kita dulu sudara ya. Mereka bilang begini ma Musa. Mau lihat dulu kayak apa tanah perjanjiannya. Mau lihat dulu kayak bagaimana tanah perjanjiannya. Akhirnya Musa kirim 12 pengintai. Sudara tahu ceritanya ya. Waktu dikirim 12 pengintai sudara. Mereka kembali lagi kepada Musa. Yang dua Joshua dan Kaleb. Dan yang 10 orang sudara. Itu cara pandangnya beda. Yang 10 bilang begini sudara. Itu yang penduduknya disitu. Gede-gede. Kayak raksasa. Kita kayak belalang. Diinjep juga majret. Gitu ya sudara ya. Seperti apa yang kau pikir di dalam hatimu. Seperti itulah engkau. Dengan kata lain begini. Belum perang udah kalah duluan. Belum ngadepin sesuatu udah kalah duluan. Tetapi Joshua sama Kaleb beda. Mereka bilang gini. Penduduknya gede-gede sih. Raksasa sih. Luar biasa sih. Tapi kan Tuhan ada di pihak kita. Dan kita percaya kalau Tuhan ada di pihak kita. Tuhan pasti memberikan kemenangannya di tangan kita. Beda sudara. Dan sudara tau. Kisahnya. Yang masuk tanah perjanjian cuma Joshua dan Kaleb. Yang dua tidak masuk tanah perjanjian. Karena salah cara berpikir mereka. Sudara ternyata sudara jarak tempuh. Dari tempat Musa kirim pengintai sampai ke tanah perjanjian. Harusnya satu setengah tahun tuh udah sampai. Tapi karena cara pandang yang salah. Sudara. Sudara tau ceritanya diajak muter berapa tahun lagi sama Tuhan? Empat puluh tahun. Allah itu tidak lalai menepati janji-janjinya. Tetapi kalau dia kasih perpanjang. Karena dia sabar sama setiap kita. Dia mau kita bertobat. Dia mau kita berubah. Dia mau cara pandang kita berubah. Semakin serupa dengan Kristus. Amin sudara. Kita lihat ceritanya sudara ya. Butuh waktu lama sudara. Untuk keluarin mental budak dari bangsa Israel sudara. Cara berpikir mereka, cara pandang mereka itu masih mental budak. Kata Tuhan mesti ganti. Mesti diubah gitu ya sudara ya. Mesti cara pandang pemenang. Bukan cara pandang budak. Sudara saya punya cerita sudara. Satu waktu adik rohani saya sudara. Itu datang sama saya dan bilang gini kak. Tolong dong kak doa pelepasan. Saya bilang kamu terikat sama apa? Saya bilang. Kak saya terikat sama pornografi kak. Waktu saya lihat dia saya bilang gini. Yang benar. Punya anak dua. Punya suami. Dua-duanya profesional. Keinget terikat sama pornografi. Saya bilang gini. Sampai saya bilang sama dia gini. Enggak salah. Enggak kak. Aku terikat sama pornografi. Saya tanya sama dia. Coba ceritain sama saya. Kenapa kamu bisa begitu? Dia bilang. Kak aku sih udah sering kak didoain. Tapi coba deh kakak yang doain. Siapa tau cun. Gitu katanya ya sudara ya. Saya bilang. Coba ceritain sama saya. Jadi adik rohani saya ini business woman sudara. Dia sering pergi ke luar kota seorang diri. Sudara lalu dia bilang sama saya. Kak setiap kali saya lagi pergi seorang diri. Saya tuh penakut kak. Setiap kali saya di kamar hotel sendirian. Saya langsung keinget kak. Film horor yang saya nonton. Saya bilang begini. Memang kamu hobi nonton film horor. Seneng lihat film horor. Dia bilang begini. Itu hobi saya kak. Saya bilang gini. Pinter. Udah tau penakut. Hobinya nonton film horor. Saya bilang matching sekali ya. Terus saya bilang. Nah di kamar hotel kak. Saya kan takut. Nah untuk menghilangkan rasa takut saya kak. Ini kak, kakak jangan ketawain saya. Iya kenapa saya bilang. Untuk menghilangkan rasa takut saya. Saya sewa film porno kak. Dari horor jadi fiktor. Tahu? Pikiran kotor. Dan itu yang ngikat saya kak. Saya bilang begini. Pinter benar loh. Tapi disitu sudara saya dapat hikmat dari Tuhan. Yang namanya pembaruan pikiran sudara. Gak bisa tuh gini tumpang tangan doang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus lupa. Enggak. Ada yang harus sudara dan saya kerjakan. Replace. Diganti. Dari cara pikir dunia. Kepada cara berpikir Allah. Lewat apa sudara? Baca firman Tuhan. Sudara. Di dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Yuk boleh tolong dibaca. Yang terakhir nih ayatnya yuk. Biar cepet. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10. Ayat 3 sampai 5 bilang begini. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Dan menaklukannya kepada Kristus. Joyce Meyer bilang begini. The battle is in your mind. Amin saudara. Peperangannya ada disini. Yang harus direntuhkan tuh yang disini. Ada benteng. Ada kubu. Saudara yang namanya benteng dan kubu itu gak terjadi dalam satu malam. Itu cerita Roro Jonggrang. Tetapi yang namanya benteng dan kubu itu bata demi bata. Tembok demi tembok yang dibangun. Dari kecil apa yang orang tuamu katakan. Apa yang nenekmu katakan. Apa yang temanmu katakan. Apa yang bekas pacarmu katakan. Apa yang suster katakan. Tanpa disadari itu menjadi benteng. Menjadi tembok di dalam pikiran kita. Opa ajarin. Irit pangkal kaya. Apalagi pelit. Nah firman Tuhan katakan ada orang yang menyebar harta. Tapi tambah kaya. Gak matching. Gak masuk. Nah itu yang harus diruntuhkan. Ditampar pipi kiri. Kasih pipi kanan. Gak matching. Kalau elu baik sama gue. Gue bisa lebih baik lagi sama elu. Itu yang dunia ajarin. Gak matching. Nah itu menjadi tembok. Menjadi kubu. Menjadi benteng di dalam pikiran kita. Sehingga saudara dan saya sulit untuk menerima. Untuk percaya dan melakukan firman Tuhan. Caranya gak ada yang lain. Saudara. Harus diruntuhin bentengnya. Gimana cara meruntuhkan bentengnya. Replace your mind dengan pikiran Kristus. Replace your mind dengan firman Tuhan. Tadi saya minta ini saudara. Saudara ini bicara benteng. Ini bicara kubu yang lama saudara. Yang ada di pikiran kita yang lama. Untuk memperbarui cara berpikir kita. Cara pandang kita. Supaya cara berpikir kita. Cara pandang kita. Seperti Tuhan Yesus saudara. Gimana caranya saudara. Gak ada pilihan lain saudara. Gak bisa cuma tumpang tangan. Coba colek kiri kanannya. Gak bisa tumpang tangan doang. Mesti rajin baca Alkitab. Coba kita nyanyikan. Boleh sama-sama yuk. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ayo dong nyanyi yuk. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Lumayan lah. Udah jernih otaknya. Sedikit jernih walaupun belum jernih. Saudara mengalami pembaruan cara berpikir. Cuma satu caranya. Banyak isi firman Tuhan. Banyak isi kebenaran firman Tuhan. Amen saudara. Sehingga cara pandang kita. Cara pikir kita. Sama dengan cara pikir Kristus. Sehingga apapun yang engkau alami. Saudara engkau gak mudah untuk dikalahkan. Engkau gak mudah untuk menyerah. Karena engkau tahu siapa dirimu di dalam Tuhan. Saya bersyukur. Dua minggu yang lalu kalau gak salah ya. Saya ikut precious woman saudara. Yang diadakan oleh CK7 saudara. Saya sangat diberkati saudara. Saudara saya percaya. Waktu kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu siapa diri kita. Tantangan boleh ada. Pergumulan boleh ada. Tapi waktu kita tahu siapa diri kita. Saudara dan saya. Gak gampang dilumpuhkan oleh iblis. Yang ngerti. Yuk boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara saya mau terakhir. Akibat cara pandang yang berubah saudara. Ucapan kita juga berubah. Karena yang keluar dari mulut. Itu meluap dari dalam hati kita. Dari dalam pikiran kita. Lalu yang kedua saudara. Mampu hidup dengan iman. Live by faith and not by sight. Hidup dengan apa kata Tuhan. Bukan kata orang. Live by faith and not by fact. Saudara ya. Hidup bukan karena fakta. Tapi hidup karena apa yang kita percaya. Lalu yang ketiga saudara. Kita sanggup untuk melakukan kehendak Tuhan. Yaitu bersyukur. Sulit buat bersyukur. Kalau kita gak tahu. Kalau kita gak ngalamin perubahan di dalam hidup kita. Tapi waktu kita tahu siapa kita. Kalau kita tahu Yeremia 29.11 katakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan, damai, sejahtera. Untuk hari depanmu yang penuh dengan pengharapan. Saya percaya saudara. Apapun boleh come and go in our life. Tetapi waktu kita pegang firman Tuhan ini saudara. Saudara dan saya. Jadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin saudara Tuhan. Yesus berkati. Yuk kita bangkit berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.